Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan chapter 8 dari buku Cash Fair terkait dengan Cost and Output Decision in the Long Run. Ini ada kaitannya dengan chapter sebelumnya, di mana chapter sebelumnya sudah kalian pelajari terkait dengan keputusan atau output decision in the short run dalam jangka pendek. Dan sekarang kita berbicara terkait dengan long run atau jangka panjang. Perbedaannya adalah pada perusahaan untuk short run, mereka tidak memiliki pilihan untuk menambah kapasitas yang mereka miliki. Sehingga mereka cenderung untuk tetap menjalankan kegiatan operasionalnya pada kapasitas yang mereka miliki saat ini. Dan yang kedua, concern yang mereka miliki adalah mereka tidak memiliki pilihan untuk meninggalkan industri tersebut. Atau shut down dari industri tersebut atau keluar dari industri tersebut. Nah, sedangkan pada keputusan jangka panjang, mereka punya pilihan-pilihan itu. Mereka bisa memilih untuk menambah kapasitas yang mereka miliki misalnya. Atau mereka juga punya pilihan untuk nantinya misalkan meninggalkan industri tersebut. Jika memang dipandang tidak lagi memberikan keuntungan. Nah, seperti itu. Dan perlu diingat bahwa yang kita pelajari di sini masih dalam koridor batasan perusahaan yang berada pada pasar persaingan sempurna. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari bagaimana perilaku-perilaku perusahaan tersebut. Sebelum kita masuk lebih lanjut, saya ingatkan kembali atau saya akan jelaskan di sini terkait dengan konsep profit atau keuntungan. Profit is the difference between total revenue and total cost. Jadi, seperti rumusnya itu sendiri bahwa profit atau loss adalah sama dengan total revenue dikuranginya dengan total cost. Jika hasilnya adalah positif, berarti di situ kita nyatakan adalah profit, jika negatif itu adalah loss. Nah, atau jika total revenue lebih besar daripada total cost, maka kita nyatakan perusahaan mendapatkan atau menerima profit atau net profit nantinya. Jika sebaliknya, jika total cost yang lebih besar daripada total revenue, maka perusahaan mampu menderita kerugian. The economy concept of profit takes into account the opportunity cost of capital. Nah, jadi nanti ketika kita berbicara konsep ekonomi, bahwa laba itu juga nantinya kita harus memperhitungkan opportunity cost of capital di dalamnya. Apa yang dimaksud? Kita bisa lihat di sini penjelasannya. Total economic cost includes a normal rate of return. Ada normal rate of return. Yang merupakan rate that is just sufficient to keep current investors interested in the industry. Adalah sebuah tingkat pengembalian yang cukup untuk membuat investor yang ada saat ini itu masih berminat untuk tetap berada pada industri tersebut. Kita tahu bahwa investor di sini, mereka sudah menanamkan modalnya, sejumlah uang begitu, ke dalam suatu bisnis. Mereka pasti mengharapkan pengembalian atas modal yang sudah mereka sertakan. Nah, ini yang kita sebut di situ adalah normal rate of return. Mereka mengharapkan pengembalian atas modal yang sudah mereka tanamkan. Nah, itu juga nantinya perlu kita perhitungkan ketika kita berbicara di dalam konsep ekonomi di sini. Nah, kita perhitungkan di dalam biaya atau di situ disebut dengan opportunity cost of capital. Nah, kita juga diperkenalkan dengan breaking event. Breaking event is a situation in which a firm is earning exactly a normal rate of return. Adalah suatu situasi di mana perusahaan mereka mendapatkan normal rate of return, tepat pada titik itu. Kadang kita juga bisa menyampaikan bahwa breaking event adalah titik di mana total revenue itu sama dengan total cost. Sehingga perusahaan tidak menderita kerugian dan juga tidak memperoleh laba. Di mana titik impas gitu ya, total revenue sama dengan total cost. Nah, kita tahu bahwa perusahaan pasti ingin memaksimumkan laba yang mereka miliki. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Ada suatu perusahaan, car wash, cuci kendaraan, blue velvet. Dan di situ kita diberikan total biaya setiap minggunya. Nah, ada yang kita tahu biaya jika didasarkan pada kaitannya dengan jumlah output yang dihasilkan. Nah, kita bisa klasifikasikan ada biaya tetap atau fixed cost, ada biaya variable. Biaya tetap di sini berarti bahwa biaya yang dikeluarkan itu akan tetap berapapun output yang dihasilkan. Contohnya seperti sewa misalnya. Nah, apakah gedung itu digunakan atau perusahaan itu memproduksi atau tidak, maka perusahaan akan tetap membayar biaya sewa. Nah, ada total variable cost atau biaya variable, di mana biaya yang besarnya berubah seiring dengan penambahan output yang dihasilkan. Nah, contohnya di situ kita lihat labor atau tenaga kerja. Di sini khususnya tenaga kerja langsung, di mana semakin banyak misalkan kendaraan yang dicuci, maka di situ dia akan membutuhkan jam kerja dari tenaga kerja langsung yang semakin banyak pula, sehingga dia masuk ke dalam variable cost. Dan ada juga material, contohnya misalkan di sini air, ada sabun untuk cuci kendaraannya, dan sebagainya itu adalah material yang digunakan. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa ada di total fixed cost, di situ ada normal return to investor yang kita pelajari tadi, ada opportunity cost of capital, nah itu besarnya di situ ada 1.000 dolar. Ada other fixed cost, ada biaya tetap yang lain, totalnya 1.000 dolar, sehingga total dari fixed cost-nya ada 2.000 dolar. Sedangkan untuk variable cost, untuk mencuci 800 kendaraan, gitu ya, karena di sini variable cost tergantung dengan jumlah output yang dihasilkan, gitu ya, di sini berarti kendaraannya dicuci. Jika yang dicuci adalah 800 kendaraan, maka biaya variable cost yang dikeluarkan jelas besar 1.600 dolar. Nah, sehingga total cost adalah penjumlahan dari total fixed cost dan total variable cost. Di situ kita ketahui totalnya adalah 3.600 dolar. Nah, jika harga dari satu jasa cuci kendaraan itu adalah 5 dolar, di mana ada 800 kendaraan yang dicuci, maka perusahaan akan memperoleh pendapatan atau revenue sebesar 4.000 dolar. Ya, masih ingat mungkin rumusnya, total revenue rumusnya adalah TR sama dengan price dikalikan dengan quantity atau peak dikalikan dengan Q, gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan di situ angka 4.000 dolar. Maka, dari data ini kita peroleh hasil bahwa profit yang dihasilkan oleh perusahaan sebesar 400 dolar, di mana itu adalah selisih antara total revenue dengan total cost yang tadi sudah kita bahas rumusnya. Nah, jadi perusahaan mendapatkan positive economic profit, di situ ya, ada positive economic profit sebesar 400 dolar dalam satu minggunya, di mana ini sudah cukup untuk, pastinya sudah cukup untuk menutupi biaya fixed cost maupun variable cost-nya, bahkan perusahaan masih memperoleh margin profit, di situ sebesar 400 dolar tiap minggunya. Nah, ini kita bisa gambarkan di sebelah kiri, di dalam industri tersebut, dari kurva supply dan demand, di situ terbentuk harga 5 dolar per kendaraan yang dicuci, atau harga atau price di situ yang terbentuk adalah 5 dolar per unit kendaraan yang dicuci. Sedangkan di sebelah kanan, kita bisa lihat dari blue velvet sendiri, atau dari perusahaan itu sendiri, bahwa 4,5 dolar di sini, itu adalah average total cost-nya. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan angka tersebut? Kita bisa lihat di sini, total cost kesuruhan adalah 3.600 dolar. Ini digunakan untuk mencuci 800 kendaraan. Maka, average total cost adalah total cost dibagi dengan kuantitinya berapa, maka 3.600 dibagi dengan 800, maka kita dapatkan angka 4,5 dolar. Itu adalah average total cost yang didapatkan pada kuantiti sebesar 800 kendaraan yang dicuci di situ. Nah, karena harga di sini lebih tinggi dibandingkan dengan average total cost-nya, maka kita bisa lihat di situ perusahaan mendapatkan keuntungan, yang di sini digambarkan dengan warna abu-abu, yaitu menggambarkan profit. Sedangkan total cost-nya di sini adalah, kita bisa lihat dari area warna biru, itu adalah total cost-nya. Total revenue, berarti adalah kesuruhan atau penjumlahan dari, atau tadi sudah kita bahas adalah pengalian dari jumlah kuantiti digalikan dengan price-nya, itu seluruh area di sini. To maximize profit, the firm set the level of output where marginal revenue equals marginal cost. Sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, pada chapter sebelumnya, bahwa pada perusahaan yang berada pada pasar persaingan sempurna, perfect competition, the firm, mereka pasti akan berusaha untuk dapat memaksimumkan keuntungan yang mereka dapatkan, memaksimumkan pendapatan yang mereka dapatkan dengan cara beroperasi pada level price equal to marginal revenue equal to marginal cost. Karena perfect competition firm yang mereka bersaing pada pasar persaingan sempurna, itu jelas cenderung mereka price-takers. Agar mereka dapat memperoleh atau memaksimumkan revenue yang mereka dapatkan. Nah, di situ. Nah, sehingga mereka akan berusaha untuk beroperasi pada titik ini. Di mana titik ini berarti adalah price sama dengan MR sama dengan MC di situ. Ada ketemu titik, fotonya di situ. Profit is the difference between total revenue and total cost. Itu adalah margin yang diperoleh perusahaan tadi sudah kita bahas. Nah, perusahaan pastinya ingin memaksimumkan labanya. Akan tetapi pada kondisi lain ketika memang tidak dimungkinkan, dalam artian bahwa mungkin kondisi tidak menguntungkan bagi perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat, tidak bisa memperoleh margin keuntungan, mereka pasti akan berusaha untuk meminimumkan kerugian di sini, atau kita sebut di sini minimizing losses. Nah, kita di sini diperkenalkan dengan ada yang disebut dengan operating profit or loss, or net operating revenue. Equals total revenue minus total variable cost. Di situ rumusnya TR dikurangi dengan TVC. If revenues exceed variable cost, operating profit is positive, and can be used to offset fixed cost and reduce losses. And it will pay the firm to keep operating. Jadi ketika total revenue di situ bisa melebihi variable cost, di sini adalah skema di mana total revenue-nya dia kurang dari total cost ya. Sehingga ketika kita nyatakan bahwa total revenue yang diperoleh, dia kurang dari total cost, ini berarti perusahaan rugi sebetulnya. Rugi. Nah, akan tetapi ketika rugi, maka kita perlu lihat terlebih dahulu, apakah total revenue-nya ini dia bisa lebih besar daripada total variable cost? Di situ ya. Apakah total revenue-nya dia bisa lebih besar dari total variable cost? Nah, jika total revenue-nya dapat melebihi total variable cost, maka kita sebut di situ adalah operating profit is positive and can be used to offset fixed cost and reduce losses. Maka, perusahaan masih dapat tetap beroperasi karena mereka dapat menutupi biaya-biaya operasionalnya mereka, walaupun sebetulnya tidak bisa menutupi keseluruhan biaya. Dalam artian, fixed cost-nya masih belum bisa tertutupi keseluruhan. Tapi, mereka setidaknya sudah bisa meminimasi kerugian yang mereka derita. Nah, akan tetapi jika if revenues are smaller than variable cost, ya, total variable cost, maka the firm suffer operating losses, ya. Kita sebut ada operating loss. That push total losses above fixed cost, yang menyebabkan kerugiannya itu melebihi dari total fixed cost yang mereka harus derita. In this case, the firm can minimize its losses by shutting down. Ketika skenario ini yang terjadi, maka perusahaan lebih baik shut down atau tutup, gitu ya, atau meninggalkan industri tersebut karena kerugiannya dirita akan justru lebih besar ketika mereka tetap memaksa untuk beroperasi. Ya, a firm will operate if total revenue covers total variable cost. Ini adalah skema ketika total biaya variable-nya masih bisa ditutupi atau tertutupi. Kita lihat, misalkan jika dalam kondisi seperti ini mereka shut down atau mereka tetap beroperasi di sebelah kanan. Di sebelah kiri ketika perusahaan shut down, maka ketika shut down, ya, pasti mereka tidak memperoleh pendapatan sama sekali, ya, karena perusahaan tutup, gitu. Sehingga total revenue-nya, karena Q-nya 0, berarti total revenue-nya 0 atau 0. Fixed cost-nya tadi $2.000 yang harus tetap dikeluarkan, karena itu biaya tetap, gitu ya. Karena perusahaan misalnya sudah sewa gedung, gitu, atau sewa lahan di situ, misalkan, untuk cuci kendaraannya, nah, mau dia beroperasi atau tidak, kan biaya sewa itu harus tetap dikeluarkan. Sehingga itu dikeluarkan sebesar $2.000. Nah, akan tetapi variable cost-nya karena mereka memang tidak ada kendaraannya dicuci, karena perusahaan tutup, gitu ya, maka tidak perlu, apa, tidak ada biaya untuk air, maupun biaya untuk cuci, sabun cucinya kan tidak keluar, gitu. Sehingga 0. Maka total cost-nya adalah $2.000. Sehingga perusahaan di situ menderita kerugian sebesar $2.000. Karena total revenue-nya 0, fixed cost-nya $2.000. Sedangkan pada kasus nomor 2, di situ perusahaan kata-kata beroperasi pada harga $3.500. Kalau masih ingat tadi di awal bahwa price yang pada skenario yang pertama tadi itu adalah $5.000. Nah, sekarang dia turun menjadi $3.500. Nah, ini contohnya seperti apa? Misalkan ketika semakin banyak tempat cuci mobil, gitu ya, buka di daerah tersebut, nah, semakin banyak tempat cuci mobil yang buka di daerah tersebut, sehingga menyebabkan di situ ada persaingan, gitu. Nah, kalian masih ingat dengan kurva supply dan demand, hukum supply dan demand di situ, ketika semakin banyak supply, gitu ya, semakin banyak supply, maka kurva supply di situ akan bergeser. Ketika kurva supply bergeser sedangkan demand tetap, maka dampak yang terjadi adalah harganya menjadi turun, gitu ya, harganya menjadi turun. Nah, di sini akhirnya terjadi kesetimbangan harga baru pada titik $3.500. Dari awalnya tadi $5. Karena kurva supply bergeser, demand tetap. Nah, $3.500 dengan, karena semakin banyak supply tadi, nah, maka perusahaan, karena harga juga semakin turun, nah, perusahaan akan beroperasi pada titik $600. Karena, tadi kan, price is equal to MR equal to MC, di situ. Nah, ketemu katanya di 600 kendaraan. Sorry, 600 kendaraan. Jadi, $3.500, satu kendaraannya, nah, ada $600 kendaraan yang dicuci di situ. Sehingga total revenue-nya adalah $2.100. Fixed cost tadi, $2.000. Variable cost-nya, di sini kita hitung tadi, dari depan tadi kita bisa menggunakan perbandingan, berarti setiap kendaraan dicuci membutuhkan variable cost $2. $2.000 keadaan 600 kendaraan, berarti kita temukan $1.200. Total cost-nya adalah, total fixed cost tambah variable cost, ada $3.200. Maka, di sini kita bisa hitung, perusahaan menderita, atau memperoleh operating profit, karena masih positif untuk operating profit-nya sebesar $900. Yaitu total revenue, $2.100, dikurangi dengan total variable cost-nya. Akan tetapi, secara net, secara keseluruhan, perusahaan masih menderita kerugian sebetulnya, karena keseluruhan revenue-nya tidak dapat menutupi total cost yang dikeluarkan semua. Nah, perusahaan menderita kerugian, total loss-nya sebesar $1.100. Kita peroleh dari $3.200, dikurangkan dengan $2.100 di situ. Ya, kita coba bisa gambarkan di sini. Nah, ketika kemudian di sini terjadi titik kesetimbangan baru, begitu karena misalnya kurva supply-nya bergeser, menjadi harganya $3.50. Pada $3.50 tersebut, Demand price equals to $3.50. Revenue is sufficient to cover total variable cost, but not total cost. Kalau kita lihat di situ, kurva dari total cost-nya, total cost-nya di situ ada di atas, di atas dari harganya. Yang kurva yang warna hijau itu lebih di atas, ATC-nya. Nah, sedangkan, akan tetapi, price-nya $3.50 ini, masih di atas dari kurva AVC, atau average variable cost-nya, sehingga perusahaan masih dapat menutupi biaya variable-nya, atau operating-nya. As long as price, which is equal to average revenue per unit, is sufficient to cover average variable cost, the firm tends to gain by operating instead of shutting down. Tadi sudah kita hitung ya, lebih baik perusahaan, jika menemui kondisi seperti ini, tetap beroperasi. Karena dia masih dapat meminimumkan kerugian yang dia derita. The difference between average total cost dan average variable cost, selisihnya itu sama dengan, atau is equal to average fixed cost. Then, average fixed cost times Q, atau quantity-nya adalah total fixed cost. Total fixed cost adalah average fixed cost dikaitkan dengan kuantitinya. Atau area yang kita lihat di situ adalah warna coklat, the brown area. Sehingga dari situ kita bisa lihat bahwa area warna biru, itu adalah sama dengan kerugian yang harus dia derita. Karena total cost-nya di atas atau lebih tinggi daripada harga. Sedangkan area warna hijau di situ sama dengan operating profit. lambat dari, hanya operasional-nya saja. Operating profit-nya. Nah, bagaimana ketika perusahaan dihadapkan dengan kondisi yang lain lagi? Misalkan, di sini semakin banyak, semakin banyak perusahaan sejenis gitu, sehingga kemudian kurva supply-nya kemudian menjadi bergeser lagi, nah, sedangkan demand tetap kurva supply bergeser lagi, maka terbentuk kesimbangan baru di harga 1,5 dolar misalnya. Nah, dan pada 1,5 dolar tersebut, jumlah kuantitinya di situ adalah 400 kendaraan. Maka total revenue-nya adalah 600 dolar. Dengan fixed cost masih tetap 2.000 dolar, variable cost-nya per unit tadi 2 dolar, dikalikan dengan 400 dolar sama dengan 800 dolar. Maka total cost-nya adalah 2.800. Nah, kita coba lihat di sini, apakah total revenue yang diperoleh di sini dapat menutupi variable cost? Nah, ternyata tidak bisa. Karena total variable cost-nya adalah 800 dolar, itu lebih besar daripada total revenue-nya, sehingga perusahaan menderita operating loss di sini, sebesar 200 dolar. Sedangkan total loss yang diderita perusahaan secara kesuruhan, sebesar negatif 2.200, atau sebesar 2.200 dolar, total kerugian yang mereka derita. Kita proleh dari total revenue, dikurangkan dengan total cost-nya. Nah, total loss di sini justru lebih besar dibandingkan dengan ketika perusahaan memutuskan untuk shutdown. Ya, untuk shutdown. Nah, sehingga ketika perusahaan menemui kondisi seperti ini, di mana total revenue-nya itu ternyata lebih kecil daripada total variable cost, maka perusahaan sebaiknya shutdown, atau tutup, gitu ya, atau meninggalkan industri tersebut, karena justru perusahaan akan menderita kerugian lebih besar. Nah, kita bisa lihat di sini, the short run supply curve, ya. Short run supply curve of a competitive firm, ya, yang perusahaan yang dia bersaing pada persaingan sempurna, is the part of its marginal cost curve that lies above its average variable cost curve, ya. Jadi, maksudnya di sini apa? Selama perusahaan itu dapat beroperasi, selama perusahaan itu mendapati biayanya, biaya yang mereka keluarkan itu masih lebih besar, atau di atas dari, kita bisa lihat di sini, that is marginal cost curve that lies above average variable cost, ya. Maka marginal cost-nya di sini lebih tinggi daripada average variable cost-nya, nah, maka perusahaan akan tetap perusahaan untuk tetap bertahan, gitu, untuk dapat beroperasi. Ya, nah, di situ kita sebut, di situ ada short run supply curve. Akan tetapi jika perusahaan itu mendapati total marginal cost-nya di sini lebih rendah daripada average variable cost-nya, maka itu yang kita sebut dengan shutdown point, gitu ya, titik shutdown. Karena tadi kan price market is equal to MC is equal to MR. Nah, sehingga ketika price market-nya yang itu sama dengan MC dan sama dengan MR itu adalah berada pada titik yang lebih rendah dibandingkan dengan average variable cost-nya, nah, maka perusahaan akan lebih baik shutdown. Karena itu yang diderita akan justru lebih besar jika perusahaan tetap beroperasi. Ya, ini. Jadi, garis yang putus-putus ini. Selama berada dalam garis yang putus-putus ini, walaupun dia di bawahnya average total cost, maka dia akan tetap berusaha untuk beroperasi, untuk meminimumkan kerugian. Jika di atas average total cost, ya pasti perusahaan memperoleh keuntungan, itu ya laba. Nah, kita bisa coba gambarkan short-run industry supply curve. Tahu tadi, itu lebih kepada supply curve dari masing-masing perusahaan, dari satu perusahaan dan perusahaan yang lain. Nah, ini kita coba lihat bagaimana ketika itu kita gambarkan dalam suatu industri. Nah, gabungan dari berbagai perusahaan dalam suatu industri. The industry supply curve in the short run is the horizontal sum of the marginal cost curve, above average variable cost. Yang di atas variable cost, karena pada titik di atas variable cost, dia tetap beroperasi. Of all the firms in industry. Jadi, di sini kita bisa lihat industry supply curve-nya seperti ini, yang di paling kiri di situ, itu adalah sama dengan supply curve dari perusahaan satu, firm satu, firm dua, firm tiga, dan seterusnya. Sehingga itu membentuk supply curve dari industri atau industri supply curve di situ. Sehingga ini kalau kita coba untuk samberikan, gitu ya. Profit, losses, and perfectly competitive firm decision in the long run and short run. Nah, dalam kondisi jangka pendek, with the operating profit, kita bisa lihat di situ, profit akan diperoleh jika total revenue lebih besar dari berat total cost. Di mana price sama dengan MC, maka perusahaan pastinya akan tetap beroperasi. Nah, dalam jangka pendeknya, dalam jangka panjangnya, perusahaan, dalam jangka panjangnya, new firms enter, gitu ya. akan ada perusahaan yang lain mungkin masuk. Karena di situ, ada suatu perusahaan, dia memperoleh profit atau laba. Nah, berarti perusahaan yang lain, mereka akan melihat, wah, di situ ada laba, gitu ya. Mereka akan berusaha untuk masuk ke dalam industri tersebut. Karena mereka melihat di situ ada peluang laba di situ. Nah, atau mudahnya kan kita bisa analogikan, ada gula, ada semut, gitu ya. Kalau di situ ada gula, ya pasti yang lain semut-semut akan datang di situ. Nah, itu kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, karena perusahaan yang lain melihat di situ ada peluang laba, maka mereka akan berusaha untuk masuk. Nah, ada losses, ada kerugian. Nah, kerugian ini, kita lihat dulu kondisinya, gitu ya. Jika kerugian yang diderita, berarti kerugian pasti adalah total revenue kurang dari total cost. Nah, jika total revenue masih lebih besar daripada total variable cost, maka sebaiknya perusahaan tetap beroperasi. Itu akan lebih baik. Nah, karena kerugian yang diderita itu akan lebih sedikit, gitu ya, dibandingkan dengan perusahaan shutdown, gitu. Nah, keputusan jangka pendeknya tetap beroperasi. Tapi keputusan jangka panjangnya apa ya? Bisa jadi perusahaan akan exit, gitu ya. Jika kemudian terus-menerus perusahaan menderita kerugian, maka yang akan terjadi dalam jangka panjangnya perusahaan akan exit. The firms will exit from this industry. Nah, kemudian ketika skenario yang lain adalah ketika perusahaan menderita operating losses, di mana total revenue ternyata kurang dari total variable cost, maka perusahaan lebih baik shutdown, ya, agar meminimasi kerugian yang jauh lebih besar ketika ini terjadi. Nah, yang terjadi apa dalam jangka panjangnya ya? Perusahaan meninggalkan industri tersebut, gitu ya. Firms exit. In the short run, firms have to decide how much to produce in the current scale of plan. Dalam jangka pendeknya, perusahaan harus memutuskan berapa banyak produksi yang dia akan hasilkan dalam skala yang dia miliki saat ini dari perusahaannya dia. Atau dalam kapasitas yang dia miliki. In the long run, firms have to choose among many potential scales of plan. Ya, dalam jangka panjang, perusahaan harus memilih, gitu ya. Apakah dia kemudian tetap berada di situ, atau dia mau meninggalkan industri tersebut, gitu ya. Dari yang sudah kita bahas. Long run cost, economies and diseconomies of scale. Nah, kita kenal di sini ada skala economies, ya. Ada economies of scale dan ada diseconomies of scale. Ada increasing returns to scale or economies of scale. Reverse to an increase in a firm scale of production, which leads to lower average cost per unit produce-nya. Jadi, ada economies of scale itu adalah merujuk kepada skala produksi dari satu perusahaan yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan biaya rata-rata per unit produk yang dihasilkan itu semakin rendah. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi? Kita bisa lihat tadi biaya, itu total cost itu terdiri dari ada total fixed cost dan ada total variable cost. Total variable cost, dia akan meningkat seiring dengan jumlah output yang dihasilkan. akan tetapi total fixed cost di sini dia sifatnya tetap, gitu ya. Berapapun output yang dihasilkan dalam rentang yang relevan, dia akan cenderung besar yang dihasilkan, biaya yang dikeluarkan sifatnya tetap. Nah, ketika kita menghitung average total cost, berarti kita bagi semua biaya-biaya ini ke dalam, dibagi dengan kuantiti yang dihasilkan, ya. Atau total cost-nya dibagi dengan kuantitinya. Nah, ketika total fixed cost ini dibagi dengan jumlah unit yang semakin banyak, maka akan menyebabkan average total cost-nya menjadi semakin rendah. Nah, di situ pada titik itu kita sebut perusahaan berarti mampu increasing, mendapatkan, yang kita sebut dengan konsep increasing return to scale di sini. Ya, jadi biaya average cost-nya per unit-nya itu semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, gitu ya. Karena mereka mampu memproduksi unit yang semakin besar, semakin banyak, sehingga total cost di sini bisa dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan semakin banyak. Ya, constant return to scale refers to an increase in a firm scale of production which has no effect on average cost per unit producer. Akan tapi, dia itu nanti akan sampai pada satu titik yang kita sebut dengan constant return to scale, sampai dengan titik tertentu di mana penambahan skala produksi tersebut akan tidak memberikan dampak terhadap penurunan biaya produksinya, atau average cost, di situ kita sebut dengan constant return to scale. Sampai dengan nanti, jika itu terus terjadi, maka justru sebaliknya yang akan terjadi, yaitu decreasing return to scale, atau ada diseconomies of scale disebutnya. refers to an increase in a firm scale of production which leads to higher average cost per unit produce. Maka, justru sebaliknya, kebalikan dari ekonomies of scale, bahwa biaya rata-rata per unit produk yang dihasilkan itu justru akan semakin meningkat, akan semakin tinggi di situ ya. Kita sebut ada decreasing return to scale. Nah, ini contoh ilustrasi yang bisa kita lihat. Ada suatu peternakan gitu ya, masukkan telur. Nah, weekly cost showing economies of scale in egg production. Nah, ada biaya-biaya yang dikeluarkan di sini setiap minggunya. Nah, ada Jones Farm, ada Chicken Little Egg Farm di situ. Yang di Jones Farm di situ ada 15 jam tenaga kerja langsung, di mana setiap jam tenaga kerja langsungnya ada 8 jam, di situ sehingga kita peroleh ada 120 dolar. Feed, other variable cost gitu ya untuk makan ternaknya dan sebagainya ada 25 dolar. Biaya transportasi 15 dolar, ada biaya untuk tanah, land and capital cost attributable to egg production, di situ ada 17 dolar. Sehingga total kesuruhannya adalah 177 dolar. Nah, di mana dengan biaya tersebut 177 dolar, mereka dapat menghasilkan telur di situ produksinya sebesar 2.400 telur dalam satu minggunya. Sehingga di situ kita bisa hitung total output dibagi dengan, sorry, kita bisa hitung di situ, maka rata-ratanya satu telur di situ biaya yang dikeluarkan, average total cost ya, average total cost-nya di situ adalah besarnya 0,074 dolar per satu telurnya. Nah, oke, nah untuk chicken little egg farm, di situ kita bisa lihat tenaga kerjanya sebesar 5.000 dolar, untuk pakan ternak dan sebagainya, kita bisa lihat di situ, sehingga totalnya adalah 30.904 dolar. di mana total output yang dihasilkan dari biaya yang dikeluarkan sebesar 30.904 dolar, mereka dapat menghasilkan 1.600.000 telur gitu ya, jauh lebih besar dibandingkan dengan Jones Farm tadi ini. Sehingga kita bisa lihat average total cost-nya di sini adalah 0,019 dolar per telur, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Jones Farm di sini. Dia berarti sudah ketemu dengan ada economies of scale-nya di situ bahwa biaya yang dikeluarkan di sini jauh lebih rendah. Walaupun secara total kesuruhan, kalau kita bicara total cost-nya di sini lebih besar chicken little egg farm, tetapi karena hasil yang diperoleh juga jauh lebih besar, maka average total cost-nya di sini yang dikeluarkan oleh chicken little egg farm jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jones Farm. Kita bisa gambarkan itu ke dalam long run average cost, the long run average cost curve atau LRAC. It's a graph that shows the different scales on which a firm can choose to operate in the long run. Each scale of operation defines a different short run. Kita bisa lihat kurvanya. The long run average cost curve of a firm exhibit economies of scale is downward sloping. Jadi ketika dia semakin turun, berarti itu kita dapat nyatakan bahwa dia di situ terjadi economies of scale, di mana biaya rata-rata atau average cost yang dikeluarkan di situ semakin turun. SRAC tadi adalah short run average cost. Jadi short run average cost-nya di situ semakin turun, berarti itu adalah satu indikasi di situ terjadi economies of scale. Ada scale economies. Berarti dalam jangka panjangnya, ketika kurva jangka pendek ini kita plotting, kita plotting satu per satu, maka itulah yang kita sebut ada long run average cost, ada LRAC. Nah, akan tetapi ketika terjadi this economies of scale, nah itu berarti terjadi ketika average cost-nya yang dihasilkan di situ akan naik gitu ya, sampai suatu titik tertentu dia konstan, kemudian akan naik justru average cost-nya. atau biaya rata-ratanya itu yang dihasilkan akan meningkat gitu. Nah, itu berarti titik ini yang dari tengah di sini sama dengan naik ke atas ini, kita sebut dia menemui keadaan this economies of scale. The optimal scale of plan is the scale that minimizes average cost. Jadi, titik yang paling optimal pastinya adalah titik di mana average cost-nya dia paling rendah gitu ya, berarti ya yang di paling tengah di situ. Yang di tengah karena dia average cost-nya dia paling rendah. Nah, di sini. Dia menemui titik optimal-nya karena average cost-nya paling rendah. Long-run adjustment to short-run condition. Firms expand in the long run when increasing returns to scale are available. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan akan terus berusaha untuk ekspansi. Nah, mereka akan terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi misalnya. Ketika dalam jangka panjang mereka melihat adanya increasing returns to scale. Ada konsep economies of scale di situ. Ketika misalnya semakin saya meningkatkan kapasitas produksi, maka biaya rata-rata yang saya keluarkan itu semakin rendah, maka dia akan berusaha untuk mencapai titik itu. Maka dia akan terus berusaha untuk ekspansi gitu ya, berekspansi. Karena dengan dia berekspansi tersebut, maka total cost yang dihasilkan, average total cost-nya, itu akan semakin rendah gitu ya, akan semakin rendah. Nah, dia akan berusaha untuk mencapai titik itu. Nah, di sini misalnya contohnya pada rentang harga 12 dolar. Nah, ketika dia dapat menekan di average cost-nya, nah, dengan semakin banyak dia punya kapasitas gitu ya, dengan kapasitasnya semakin besar nantinya dapat menurunkan average cost, dia akan berusaha untuk menurunkan average cost tersebut gitu. Karena dengan semakin menurunkan average cost, maka dia akan memperoleh margin profit yang semakin... besar, semakin tinggi. Nah, oke. Nah, jadi dia akan terus berusaha untuk berekspansi. Akan tapi ketika perusahaan itu semakin berekspansi, kita juga jangan lupa, ketika semakin dia ekspansi, berarti output produk yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Ketika output produk yang dihasilkan semakin meningkat, maka supply produk yang dihasilkan di pasar itu juga akan semakin banyak. Nah, ketika supply semakin banyak sedangkan demand itu tetap, maka kurva supply itu akan bergeser. Kurva supply bergeser. Maka dampen yang terjadi adalah harganya berubah. Harganya menjadi turun dari awalnya 12 dolar menjadi 6 dolar, karena kurva supply-nya bergeser di situ. Nah, sehingga terbentuk kestimbangan baru ya, di harga 6 dolar di situ. Yang kita lihat di situ ada skill nomor 2 di situ. Nah, karena kuantitinya bergeser dari 1.000 dolar, sorry, 1.000 pieces unit ke 2.000 unit output. Prices will be driven down to the minimum point on the LRAC curve. Nah, karena tadi terbentuk kurva setimbangan baru gitu ya. Nah, di harga 6 dolar per unitnya. Ya, expansion to equilibrium. The existence of positive profit will attract new entrants to an industry. Jadi, kita lihat bahwa ketika, tadi yang kita sampaikan bahwa ketika perusahaan di situ melihat adanya keuntungan di suatu industri tertentu, maka akan banyak perusahaan dia akan berusaha untuk masuk dalam industri tersebut, karena di situ ada keuntungan, ada profit, ada gula, ada semut di situ. Nah, mereka akan berusaha untuk masuk ke industri tersebut. Nah, dampak yang terjadi ketika mereka berada pada industri tersebut, kita bisa lihat. As capital flows into the industry, ya, semakin banyak perusahaan masuk ke situ, model yang masuk ke dalam industri itu semakin tinggi, semakin banyak. The supply curve shift to the right and price fall. Jadi, kurva supply itu akan bergeser gitu ya, karena supply semakin banyak, semakin banyak perusahaan di industri itu, maka supply produk itu akan semakin banyak. Nah, ketika supply itu semakin banyak, maka akan terbentuk kurva kestimbangan yang baru. Dimana dari tadi misalkan 12 dolar, itu menjadi 6 dolar gitu, karena supplynya semakin banyak. Sedangkan demand masih tetap. Firms will continue to expand as long as there are economies of scale to be realized. And new firms will continue to enter as long as positive profit are being earned. Selama perusahaan beli di situ masih ada keuntungan, dia akan tetap berusaha untuk ekspansi. Atau juga kita bisa lihat bahwa selama di dalam industri tersebut, perusahaan mengalami keuntungan, maka perusahaan lain akan tetap berusaha untuk masuk ke dalam industri tersebut. Karena mereka sama-sama ingin memperoleh profit. When firms in industry suffer losses, there is an incentive for them to exit. Nah, ketika nantinya sampai pada satu titik, kemudian perusahaan di situ mengalami kerugian, mereka punya pilihan, incentive for them to exit. Mereka punya pilihan untuk nantinya exit. meninggalkan industri tersebut. Karena kita berbicara di sini adalah jangka panjang. Nah, mereka bisa saja meninggalkan industri tersebut. As firms exit, the supply curve shift to S to S accent, driving price up to P. Nah, dan ketika nanti ada di situ, misalkan banyak perusahaan masuk, sampai kemudian harga, karena supply itu kurvanya bergeser sampai suatu titik, sehingga perusahaan itu ada yang mengalami kerugian. Karena kurva supply bergeser, harga juga akhirnya menjadi turun, dan menyebabkan harga itu lebih rendah. Price is equal to MR sama dengan MC itu di bawah dari average cost-nya, maka perusahaan mungkin akan meninggalkan industri tersebut. Nah, ketika perusahaan meninggalkan industri tersebut, maka perlahan-lahan supply itu akan turun, supply itu akan berkurang. Nah, ketika supply berkurang, maka kurva supply akan bergeser kembali. Akan bergeser naik kembali. Akan terbentuk nanti kestimbangan harga yang baru. Nah, akan bergeser kembali. Nah, misalkan dari 8 dolar menjadi 9 dolar di situ. Nah, akan terbentuk kurva kestimbangan harga yang baru. The industry eventually returns to long-run equilibrium and losses are eliminated. Nah, maka akan terbentuk titik kestimbangan yang baru, dan nantinya kerugian bisa tereliminasi. Jadi, selama masih terus terjadi kerugian yang ada di suatu industri tersebut, maka perusahaan akan berusaha untuk, ketika dia tidak dapat menghadapi persaingan itu, dia akan shut down. Dia akan memilih untuk meninggalkan industri tersebut. Karena mereka akan dapat menerita kerugian yang semakin besar. Nah, ketika itu terjadi, maka supply, curve tadi akan bergeser gitu ya, karena supply-nya berkurang. Those reducing supply. Ketika itu terjadi, kurva supply bergeser, maka akan terbentuk kestimbangan harga yang baru. As this happens, price rises. Harga akan naik. Nah, ketika harga naik, maka perlahan-lahan kerugian yang dirita oleh perusahaan yang masih bertahan di industri tersebut, akan ultimately eliminated, akan hilang atau berkurang. Whether we begin with an industry in which firms are earning profits or suffering losses, the final long-run competitive equilibrium condition is the same. Sebenarnya masih tetap akan sama. In the long-run, equilibrium price is equal to long-run average cost. Short-run marginous cost, marginal cost, and short-run average cost. Profits are driven to zero. Dalam jangka panjangnya, price is equal to long-run average cost. LRAC, tadi kita sudah lihat di kurvanya tadi. Nah, short-run marginal cost, and short-run average cost. Karena titik potongnya itu kan saling berimpitan di situ. Dimana pada titik itu, berarti profits are driven to zero. Nah, karena semuanya berusaha untuk bisa meningkatkan jumlah kapasitas produksinya. Nah, sama-sama berusaha untuk menurunkan biaya produksinya, tetapi pada saat yang bersamaan, supply-nya juga semakin meningkat. sehingga price-nya itu akan semakin turun tadi kan, kita lihat. Sehingga itu akan saling berimpitan. Adjustment mechanism. The central idea in our discussion of entry, exit, expansion, and contraction is this. In efficient markets, di pasar yang efisien, investment capital flows towards profit opportunities. Jadi, polanya adalah investasi atau investment capital itu akan mengalir kepada peluang-peluang yang menghasilkan profit. Nah, ada gula, ada semut. Selama ada di situ kelihatan menguntungkan, ada profit, maka perusahaan akan berusaha untuk masuk ke dalam industri tersebut. The actual process is complex and varies from industry to industry. Tadi memang adalah mekanisme secara umum ya. Kita melihat untuk mempelajari bagaimana pelaku, perilaku perusahaan ketika mereka dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Seperti itu. Nah, tapi nantinya pada aktualnya ya, pasti jauh lebih kompleks gitu ya. Ini tadi untuk memudahkan kita melihat bagaimana sih sebetulnya perilaku dari perusahaan tersebut. Investment in the form of new firms and expanding old firms. Investasi tadi itu bisa dua. Kalau perusahaan yang existing berarti dia ekspansi. Ekspansi dalam artian dia meningkatkan kapasitas produksinya. Sehingga tadi supply-nya bisa meningkat tadi ya, bergeser kurvanya. Atau perusahaan baru masuk ke dalam industri tersebut. Nah, itu juga akan sama-sama dampaknya meningkatkan supply dari suatu industri tersebut. Sehingga kurva supply-nya menjadi bergeser. Will over time tend to favor those industries in which profits are being made. And over time, industries in which firms are suffering losses will gradually contract from this investment. Kalau lama-lama dia terus rugi, mengalami kerugian gitu, maka dia akan pelan-pelan meninggalkan industri tersebut. Nah, di sini kita kenal ada internal versus external economies of scale. Economies of scale that are found within the individual firms are called internal economies of scale. Di dalam suatu perusahaan itu sendiri ya, bukan industri, tapi di perusahaan. Individual firms itu kita sebut ada internal economies of scale. Di mana setiap perusahaan, masing-masing perusahaan di situ, dia akan berusaha untuk mencapai internal economies of skill-nya. Dia akan berusaha untuk menurunkan average cost-nya. Average cost-nya dengan cara katakanlah dia meningkatkan kapasitas produksinya jika itu memungkinkan untuk menurunkan average cost-nya. Itu kita sebut internal economies of scale. Ada yang disebut dengan external economies of scale. Describe economies or diseconomies of scale on an industry-wide basis. Jadi kalau yang external economies of scale, skalanya tidak hanya kita lihat satu perusahaan saja, tapi satu industri, keseluruhan industri. Semua supply yang dihasilkan oleh seluruh perusahaan tadi, gabungan dari banyak perusahaan. Itu yang kita sebut ada suatu industri. Itu yang kita maksud di sini dengan external economies of scale. The long run industry supply curve. Traces output over time as the industry expands. Dengan semakin industri. Industri berarti kumpulan dari perusahaan itu dia semakin berekspansi. Nah, itu di situ kita bisa gambarkan dalam long run industry supply curve. When an industry enjoys external economies, its long run supply curve slopes down. Such as industry is called a decreasing cost industry. Jadi, ketika suatu industri dia mendapati eksternal economies, its long run supply curve slopes down. Kan semakin turun. Berarti kan supply curve-nya, dia akan semakin turun di situ. Semakin turun karena dia semakin banyak supply-nya. Kan dihasilkan gitu. Such as an industry is called a decreasing cost industry. Maka biayanya kan, average cost-nya dalam industri itu dia akan semakin rendah. Karena tadi kita lihat kurvanya, dia akan semakin turun gitu ya. Kurvanya semakin turun. Di sisi lain, supply curve-nya juga semakin turun pula dalam industri tersebut gitu. Nah, biaya yang semakin turun tadi yang disebut ada decreasing cost industry gitu ya. Demikian penjelasan saya terkait dengan chapter 8, Cost and Output Decision in the Long Run. Nah, saya iri penjelasan saya untuk chapter ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang wabarakatuh. selamat menikmati